Saudara, ada kabar gembira buat Anda para pemegang saham BRI. Emiten berkode BBRI ini optimistis bisa memberi dividen optimal bagi para pemegang saham. Bank Rakyat Indonesia optimistis bisa memberikan dividen lebih tinggi dibanding sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI, Sunarso, saat Public Expose Live 2022. Emiten berkode BBRI ini yakin, melalui strategi dan inisiatif dan ditambah pengelolaan modal yang baik, BRI bisa memberikan pembagian dividen lebih besar daripada kondisi normal. Pertama, BRI memiliki sumber pertumbuhan baru melalui holding ultramikro. Ekosistem UMI ini tidak hanya akan mendorong penyaluran kredit, namun juga kami dorong pertumbuhannya ke arah liabilitis seperti KASA serta penjualan produk cross-selling, kata Sunarso, Direktur Utama BRI. Sunarso menambahkan, satu tahun setelah terbentuk holding ultramikro pada pertengahan September 2021 lalu, BRI sebagai induk bersama penggandaian dan permodala nasional Madani terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat inklusi keuangan. Hingga akhir Agustus 2022, tercatat jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas holding UMI telah mencapai 23,5 juta nasabah, dengan total outstanding pembiayaan mencapai Rp183,9 triliun. Tak hanya dari sisi pembiayaan, hingga Agustus 2022, integrasi layanan ketiga entitas atau co-location melalui gerai senyum sudah mencapai 1.003 lokasi, dari target awal sebanyak 978 lokasi. Di samping itu, BRI berhasil menaikkelaskan 1,8 juta nasabah kuru mikro kekomersial di tahun 2021, dan di tahun 2022 diprediksi nasabah yang berhasil dinaikkelaskan mencapai 2,2 juta nasabah. Faktor pendukung lain adalah karena pertumbuhan hybrid bank menyatukan layanan fisik dengan layanan digital. Hingga kini BRI memiliki 8.800 jaringan kantor, 220.000 jaringan e-channel, dan 560.000 agen Brilink. Layanan digital banking BRI juga terus dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah. Dan salah satu layanan unggulan digital banking BRI adalah Super Apps Brimo. Hingga akhir Agustus 2022, tercatat pengguna Brimo sudah tembus 20 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp1.567 triliun atau tumbuh 117% year on year. Terima kasih telah menonton!